Tingkat keterisian kamar rumah sakit atau BOR Di sejumlah rumah sakit terunjukkan COVID-19 Wilayah Kabupaten Bandung sudah menurun drastis Dari semula yang mencapai angka 90% lebih Kini sudah di angka 55% maksud kami Hal tersebut terjadi karena tingkat kesembuhan pasien COVID-19 sangat tinggi Selama pelaksanaan PPKM Bahkan pemerintah Kabupaten Bandung optimis PPKM bisa turun menjadi level 2 Hal tersebut diutarakan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna Saat mendatangi rumah sakit umum daerah Soreang Kabupaten Bandung Untuk memberikan dukungan dan bantuan Berupa seribu paket nasi kotak bagi tenaga kesehatan Dokter, staff dan pasien COVID-19 di RSUD tersebut Program bantuan seribu nasi kotak tersebut Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di rumah sakit Dan puskesmasa Kabupaten Bandung setiap harinya Setelah beberapa pekan masuk ke zona merah Penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung Kini sudah mulai menunjukkan angka kesembuhan pasien yang tinggi Bahkan tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit Atau bor di beberapa rumah sakit terujukan COVID-19 Di wilayah Kabupaten sudah semakin menurun Dari semula yang bisa mencapai 90% lebih Kini sudah hanya sekitar angka 55% saja Bahkan Dadang menyatakan pihaknya optimis Usai pelaksanaan PPKM Kabupaten Bandung Yang kini tengah melaksanakan level 4 sesuai wilayah aglomerasi Akan turun dan berada di level 2 Sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali dilonggarkan Namun tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat beraktivitas Untuk makanan, saya kira ini kan diberikan kepada titik yang rumah sakit dan puskesmas Ini secara setiap hari rutin dilaksanakan oleh Kang Raji Terisihan rumah sakit sudah menurun? Sekarang sudah mulai BOR menurun dan di bawah 55% Oh berarti kalau tingkat levelnya masih? Level insya Allah kalau kita melihat level saat ini kelihatannya level 2 Kabupaten Bandung karena sudah mulai menurun tingkat kesembuhan juga meningkat BOR juga BOR juga menurun Kabupaten Bandung hingga kini masih terus berupaya mendukung pemerintah pusat Untuk mengejar target vaksinasi masyarakat Sebanyak 80% di bulan Desember 2021 Dengan menambah 800 orang vaksinator dan 200 admin Namun hal tersebut terkendala oleh distribusi dosis vaksin Yang belum bisa memenuhi permintaan pemerintah Kabupaten Bandung Rezitya Prasaja, Bandung TV